hai oke langsung kita gas kelelan ya welcome back to my chaturajib gameplay ya nah di video kali ini guys ya karena kemarin itu sempet gua voting next videonya mau commander Vale komentar terbaru apa buat Layla dulu nih guys setelah gua lihat-lihat banyak juga yang milih hyper Layla dulu nih guys ya sabarlah ya untuk commander Vale karena sebenarnya untuk komentar Vale itu dari semenjak update di advanced server juga udah sempet gua buatin guys ya Vale skill 2 tapi disini gua coba ke Layla dulu udah ya Commander masih pakai link skill 2 gua guys itu berarti target gua Layla Titan ya semoga ada kokiannya dari aspiran juga sinergi tambahnya itu bagus semua guys santuy purify sama inspire nih guys waduh gua ngambil inspire takut ada stun-stunan kayak gitu ya banyak efek CC santai-santai cakep banget Angel udah keluar nih guys Wah ya udah kayaknya gua ambil inspire dulu aja nih guys ya agak nekat memang ini itu pilihan aja sih ya bagus juga purify antisipasi untuk hero-hero wrestler di light game nanti guys mid game arah light game kayak gitu ya bahaya juga nih kena stun gak gerak ya percuma walaupun dia sakit apapun guys ya enggak nah kita lihat-lihat di sini juga nih ada yang yang land-upnya elementalis nih ya di awal incaran dia udah kebaca banget guys pasti ngincar Guinevere ya enggak nah ultinya Guinevere itu ngeselin banget kan guys kita nggak megang purify bahaya tapi nggak papa ini gua berharapnya dengan attack speed yang kenceng di Layla ya dia bisa ngendong ya kalau udah jadi banget nanti nah dia hero 3 goal kita fokusnya ngeroll di level 7 atau 8 sih guys ya level 8 juga masih ada kemungkinan keluar tapi paling besar keluarnya hero 3 goal itu di level 7 ya Oke nice kini udah keluar guys pastinya ini hero-hero gunner untuk di awal ya sih ya gua gua 11 kayaknya gua bisa ngambil falirnya dulu nih guys kalau bisa sama frame slayer di awal boleh ya tapi gua lihat-lihat di sini kayak masa belum keluar nih guys Nah di situ juga ada alpha ya sebenarnya fleksibel aja menyesuaikan kondisi bisop juga guys untuk set up-an di di awal ya kalau bisa pakai mistik gas lebih bagus sih mistiknya pakai si popol guys ya kalau bisa pakai worm slayer boleh ya hypernya ada di kimi kiminya targeting bintang 2 cepet dulu aja untuk Lela yang penting menang duel aja kayak gini udah bagus banget guys dapat setakan ya kita hitungin aja ini setakannya harusnya sih hero 3 goal yang bisa diambil di pemilihan hero di awal itu harus full setakan guys ya nice banget valir bintang 2 guys coba dulu pakai valir guys ya hero-hero bintang 2 lah masuk ini juga enggak membuat gunnernya jadi empat guys nyantuy Oke tahan ya gua kita 10 kita income dua interest lagi di sini guys kita lihat dia di Fatbox pertama kalau di sini kalah yang enggak masalah juga nih guys biar enggak terlalu jauh ngambil item di Fatbox pertamanya ya tarik aja nah ini dia udah udah dapet masa nih waduh malam masan yang di dalam ringnya Apakah bisa menang ini Lela Wah enggak cukup kuat sih guys ini masih di early kayak gini ya gunner aktif dua pula Oke lah kita lihat aja ya karena sebelum Fatbox kita di sini ngopi ngopi santuy dulu enggak sih guys aja itu lihat tuh ini mantep oke kita masuk ke Fatbox pertama nih guys DHS ada DHS guys ya incaran gua tuh apakah diambil DHS kita udah lihat saja guys kalau enggak sih hasklah bolehlah diambilkan nih tolonglah janganlah Oke cakep dapet DHS guys ya ini untuk ngenakin lelanya menang duel aja sih ya ya wajib lah guys berubah sebentar satu juga ya wajib pakai DHS biar kalau yang dilawan hero-hero tebel juga masih bisa ngelawan gitu asli KW Om asli dong waduh masa KW guys ya skin Legend ini masa masih dibilang KW guys asli lah kayak gini Maya ini Alpha udahlah ya jual aja guys Hero Mystic nya nggak keluar ya udah gua coba pakai Aldous dulu tuh di depan untuk tameng nahan siapa tahu bisa free yang di belakang-belakang tuh kita lihat waduh damage maginya sakit banget yang penting Lela gua menang aja guys santuy aja Lela kita dari jarak jauh makin sakit guys anjay 17 enggak bisa 4 inter sih guys Oke lah santai lah ya masih 92 not bad guys gua lihat-lihat disitu masih ada yang perfect ya HP nya apa-apa santuy aja guys targetin bintang 2 level 7 ya Lela nya semoga ada kokiannya aja keluar di level 6 satu-satu biji nggak apa-apa guys Oke santuy up level langsung aja nggak masalah masuk apa ada Cyclops sih bisa nama G dulu guys ya lumayanlah tambahan Demek nih guys walaupun hero-heronya masih bintang satu nih harusnya kayak Angela ini keluar ya santai santai guys coba ngeroll sekali ya nice banget guys keluar Lela satu biji berharapnya disini menang biar masih aman income kita dibuain terus guys ya Oke let's go yang dilawan hair aspiran juga Angela di dalam ring guys wah dia aspirannya aktif sih ada Demek Reduction nya juga guys ya Wah kalah tuh kan walaupun kita megang DHS guys ya harus jual kini dong satu aspiran aktif tuh Nah itu kayak masa nanti gua amanin guys ya untuk ngeluarin Starcore Wim Slayer di Starcore War pertama pantas dengan dapet-dapet ya di dia semua guys dia pakai falis ke satu sih dapet terus pastinya itu hero-hero yang sesuai guys ya Nah aldus kayaknya untuk duit aja ini kalau bisa empat interest-empat interest disini guys 19 kan masukin nih Badum Slayer aktif sama gunner aspiran guys ya Nah untuk aspiran nggak bakal keluar di Star War pertama pastinya itu di Star Core kedua jadi gue berharapnya ya keluar Star Core gunner yang bagus aja nih guys kalau nggak ada yang bagus ya udah kita ngambil Wrim Slayer dulu aja enggak papa kalau ngambil Wrim Slayer dulu itu artinya kita harus dapet kristal Wrim Slayer nya ya harus ada eksperimennya lagi ya enggak udah Titan plus eksperimen kristal ada BOD disitu bagus banget kita main Demek aja nih guys attack speed ada Demek ada kita lihat setakannya udah udah dapet berapa lima guys ya oke cakep coba ambil dulu ya hero softman wah ada yang dak nih gunnernya guys kita coba riset dulu yang Wrim Slayer jadi out Oke lah ya ini bener-bener main Demek sih guys kita coba aja nih Lela pakai Star Core Dark 25 bisa level sih langsung aja lah ya nggak masalah juga guys Lela persentase keluarnya paling besar di level 7 ya ya semoga di sini win kita guys kita berapi-api dulu ya cari Lela bintang 2 guys level 7 biar lebih pasti aja lah ya Nah sebenernya kalau mau Kimi dulu nggak apa-apa sih nih Demek ada di Kimi berarti ya kita berharapnya itu Lela menang duel aja guys Oke nice yang masuk di Kimi masih bintang 1 juga guys kayaknya masih menang Lela kita guys ya nice nah kalau kayak gini masih warnit sih ya kan dapat setakan banyak kalau DHS sama bod ada di Kimi bermis layer aktif mantep banget sih guys Wah masih berapi-api itu masih perfect HPnya guys ada badang langsung habis goldnya guys mending nge-roll dulu aja guys ya Oke nyantung ya santu Yes kita lihat dulu di sini ya yang masuk woy yang megang item paling banyak deh guys elementalis ini ya Apakah sanggup kayaknya nggak sanggup nih Wah kalau kayak gitu kondisinya kurang item cok oke lah nggak apa-apa nggak apa-apa guys santuy aja hitungin aja guys dia menang duel berapa kali nanti kita lihat ya Nah tapi tetep win karena ya remis layer aktif emek ada di Kimi DHS bod itu sakit banget di Kimi guys ya nyantui sih ini harus Lela bintang 2 nih guys biar lebih enak kita ya ada cloud disitu gol kita 10 mau ngeroll kah boleh sih amani dulu aja ya Nah kita cari Roger 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 juga guys kalian aja kalau dapat sih bagus banget Roger nggak ada guys Lela kita juga enggak ada nah sebenarnya ini Kimi bukan target bintang tiga kita juga bisa dijual untuk ngeroll sekali sih ya Oke guys keluarnya di akhir banget tuh ya udahlah ya tahan dulu aja sebenarnya di sini kalau kalah juga enggak masalah guys nextron masuk ke fanbox ya kan jadi kita nggak terlalu jauh siapa tahu kalau disitu ada kristal kristal room Slayer bagus banget itu kondisinya ya Wah tapi masih menang kayaknya guys masih menang cok 77 kita lihat ngambil keberapa kita nih guys nah kondisi Lela juga udah menang dua ya kalau udah nggak mungkin kita buang guys kayaknya ini kita lock dulu aja guys nyantui nyantui nah ada rim Slayer nya nih guys Apakah dapet rim Slayer kita lihat saja guys tolong jangan dipotong anjay dapet rim Slayer gits berarti ini kristal eksperimennya udah kelihatan Lela karena Wrim Slayer Yes ya Titan Wrim Slayer kalau jadi mantep banget ya Nah kebetulan udah bintang dua juga ini untuk mastiin bakal menang duel di setiap roundnya aja nih guys ya Nah untuk inspire-nya kayaknya jangan kimi cok alir boleh sih ya Nah ini gua coba pakai wrestler dulu dah guys tambahan timing ya bisa ngasih stun-stun tipis lah sekali dua kali biar enggak langsung hilang juga stalinnya Oke badang ulti cakep kita bisa lihat ya Angela dia sayang dong bintang tiga walaupun kondisi kita kalah nggak papa guys nyantui aja dia bantu sama saya klok bintang tiga aja tuh ya tunggu aja nih tunggu ini Star Core nyala ya Star Core kita dapat yang dark dari Gunner ini sakit banget sih semoga ada kokiannya aja nih ya dari hero-hero aspiranya dapat sinergi yang sesuai guys ya Nah Angela belum keluar dari tadi kita kondisinya udah di level 7 guys diambil-ambilin tadi yang HPnya 100 itu ajelanya udah bintang tiga guys kesana semua Angelanya nggak kebagian cok berharapnya kalau udah di level 7 ya Ruby guys ya eh buset langsung hilang semua tuh sakit banget ya Lela belum maksimal nih Gunnernya ya bermis layar juga masih terhitung tiga harusnya si Gunner dulu nih ya biar ada efek Star Core nya satu Angela baru keluar guys sama Roger juga ya tahan 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 gold kita 19 nih guys nanti dulu aja disini income dulu ya Star Core yang gua keluarin pastinya ini Worm Slayer sama aspiran guys gua mau lihat ya semoga dari Worm Slayer nya ini nggak butuhin juga sih guys karena target gua kan Lela ya kalau bisa ada yang membagikan efek Worm Slayer ke hero Worm Slayer lainnya aja gitu ya yang megang Star Core ngekill itu ngebagiin efek Worm Slayer Jowhead Ejector Gunner nih guys Oke Crystal Gunner dapet kayaknya ini butuh untuk Kimi guys ya Jowhead Ejector aspiran yang art Worm Slayer yang Thunder guys kalau aspiran Wah nah Lela nya kan gua mau pakein Star Core Gunner guys ya ini Thunder berubah menjadi apa nih Nah oke lah ya nggak papa gua ngambil Star Core Worm Slayer aja guys tujuannya biar cepet maksimal aja sih ya karena kalau gua ngambil yang aspiran ya nggak kepake ke Lela juga guys itu udah pake Star Core Gunner ya bagus banget yang Dark cari satu santai 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 gua kayak gini dulu nih guys nanti kita cari next round ya ini tinggal masuk hero Worm Slayer satu biji udah maksimal nih 6-6 let's go let's go gua liat-liat disini ada yang main Worm Slayer juga ya ini contohnya tuh ada Link ada Lancelot ya sedapetnya aja guys yang penting dapet setakan kayak gitu sakit banget cok buset ini udah dapet efek Star Core ya Ulti Lela ilang Link sama Lancelot tuh guys waduh sakit banget guys masih bintang 2 ini ya anjay ceprot waduh waduh sakit banget Lela Frameslayer masih bintang 2 ini guys tadi ada Lancelot sama Link langsung menghilang gitu aja di ulti guys ya Nah kayak gini kan udah 66 nih kalau kayak gini tinggal cari hero-hero aspiran aja bintang 2-in kita lihat sinergi tambahannya ke arah mana guys semoga banyakin ke arah Gunner lah ya ini Angela karena banyak yang ngambilin sih jadi di level segini aja belum bintang 2 nih kita nih guys ada ruby santu ya mage ya oke mage 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 berarti item kalau ada Rose Gold kita ambil guys antisipasi lawan yang masih perfect itu ya dia main mage co oke nah yang ini elementalis nih guys puset bintang 3 ada 3 hero guys 4 hero malah tuh sama Angela juga ya Angela diambilin sama 2 player dan udah bintang 3 guys sedangkan kita masih bintang 1 tuh seret banget ya ke kitanya jual dulu ya ini bukan target kita guys itu fokus aja ke Lela pokoknya jadi Titan enak nih kesana aja fokusnya ada ruby kan jangan sampai kelewat guys gua mau ngeliat sinergi tambahan dari hero-hero aspiran nya nih ya harusnya sih ada dua hero aspiran tambahannya karaganer guys biar kita bisa fleksibelin ke arah weapon master atau source main tuh ya paling deketnya udah 64 dia coba lihat dulu waduh ini 6 wah sinerginya si Angel lah ya memang niatan mau buat Hyper Angel lah sih dia ini tambahannya ke arah saber bisa ke source main juga tuh guys cobalah ya nah kebetulan nih lawan dia guys ya let's go let's go ini udah bintang 2 guys kita lihat saja terakhir kita lawan yang ini masih bintang 1 Lela nya dan belum dapet kristal bermslayer ya anjay udah dapet setakan tuh guys ini dapet lagi makin tebel makin sakit oke gak peduli itu kena stun-stun dari robot sebentar doang guys yang penting udah dapet setakan sih oke pecah win streak dia guys ya cakep banget nih kita lihat itu masih bintang 2 dia udah ada dua hero guys Angel sama Cyclops bintang 3 ya masih bisa ngelawan nah gua lihat disitu ada kristal bermslayer lagi nih guys oke tapi dapet slot mas love dulu aja ya gampang lah nanti itu kita cari kristal tambahan lagi di kripron selanjutnya guys kita udah dulu ya biar tetap fokus Roger bintang 2 oke tambahan tameng atau damage juga bisa sih guys kalau untuk Roger maya hero aspiran lah ya tolong ya ini funny funny keluarlah udah di level 8 ini harusnya keluar ya eh boleh lagi tapi sebenarnya ini lebih fleksibel bisa ke bermslayer eh bermslayer source man guys ya source man sama weapon Master lebih fleksibel ke source man guys kenapa karena di bermslayer itu kan ada dua hero source man ya link sama lancelot kalau ke weapon Master di bermslayernya nggak ada hero weapon Master guys ya kan kita lihat saja sinergi tambahan Angela source man guys Angela source man oke 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 Rubin kita lihat nanti ya lancelot bintang 2 boleh nah ada Lela lagi santui lah ya nggak perlu bintang 2 juga itu kalau ada sinergi tapi tambahan dari hero aspiran sih gua jual itu guys ya biar nggak rugi aja lah ya misalkan itu ruby ya tambahannya gunner boleh tuh jual kayak cloud santui aja guys bagus banget tiga lagi guys tiga lagi tiga lagi wah harusnya gua tahan dulu tuh ya ngapain gua langsung ambil interest berantakan dong nggak apa-apa dah satu ronde nggak ngaruh guys let's go let's go buset nggak kemana-mana lelanya guys guys ilangin dulu tuh Eodora pakai lampu di ulti silang itu guys ya nggak perlu ulti meninggal dia guys ya bisa ini guys bisa 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 90 ya tadi HPnya masih perfect masih 90 oke dua lagi Lela guys Pani juga udah keluar bisa langsung sih ya oke karena ruby nya kita tarik gantian ya yang jadi tameng itu Roger nah kalau ada tambahan gunner antara si Fani atau si ruby nya guys itu si cloud kita jual jadiin duit ya modal untuk roll jadiin titan lelanya guys gitu aja ya 6 6 4 oke 6 6 4 3 nih ya kayaknya step selanjutnya ini kita maksimalin aspiran pastinya guys biar memperkuat si lelanya guys ya oke nggak ada krisal tambahan starfall untuk siapa kekini guys ya pastinya kita lihat sinergi tambahan gunner bagus banget guys wah ini bisa cuan banget nih 8 gold guys ya untung belum dibintang buahin guys ya nggak nah modal kan untuk ngeroll cari dulu guys cari dulu guys oke ada link bisa masuk ya kan ini jadi duit lagi tolong Lela nice klon langsung jadi santui guys starfall nya idih mantep banget nggak tuh wah bisa triple seek nih guys ya triple seek plus 4 aspiran guys bisa ini ya pusat gede banget itu Lela gua guys Lela titan starcore gunner yang dark sakit banget gak tuh dapet setakan lagi cepat hilang ya hahaha udah jadi juga ini Lela gua ya bisa triple seek tuh guys tinggal up level aja nih nah ayah busa oke mantep banget nggak usah kelamaan triple seek plus 4 aspiran gak tuh idih masa bintang 2 oke anjay mantep banget nih guys ya udah nggak papa itu Roger depan aja guys yang penting bisa nahan di detik-detik awal ya wah ini sih mantep cok cok lelanya juga Lela softman tuh guys ya kalian setakannya 16 mantep banget ya lebih satu guys tapi sebenernya diawal itu udah sempet kali guys ya satu ronde dua ronde tapi untuk positioning kayaknya walaupun udah nggak nambah lagi ya nggak apa-apa dah gua tetep pertahani dalam ring ya karena lumayan satu setakan worm slayer guys ilang buset sakit banget guys wah lagi ulti lagi itunya eh nice banget ya tapi walaupun Lela nya ilang temen-temennya juga sakit guys guys semua sinerginya maksimal kayak gini ya hero-hero semuanya yang ada di lineup kita ini sakit semua guys nggak setengah-setengah ya efeknya maksimal semua nih link bintang 2 ya ada hiu nih mau pake hiu apa ini aja guys main ya nggak bisa apa-apa itu hiu bintang 1 masih sebelah kiri oke kita korbanin masa aja nih ya mamam tuh masa tuh masih di sebelah kiri guys cyclopnya biar dia fokus ke masa dulu aja tuh ya anjay udah gede lagi deh guys ulti ceprot hilang cyclop dia tinggal pilih aja mau dia posisi sebelah kanan ya siap-siap diturunin bintangnya aja tuh sama Kimi ya sakit banget sih guys ini ya kombonya triple C kayak gini sih udah the best banget pokoknya mah ya waduh triple C is back ini mah ada astro gua udah dapet slot tambahan kan oke kayaknya gua ngambil gunner aja nih guys berarti ini bisa dimasukin ada Johnson guys ya gua tabrak aja nih pake Johnson co kalo ada estes sih bisa guardian guys ya santai-santai eh ini lima ya ruby eh masih lima ruby-nya kan ruby gunner cowok nggak bisa lah lupa gua ya sinergi tambahan ruby-nya ruby gunner itu ah belum keluar estes ya guys oke lah santai ya itu bisa gua ganti masa co sebenernya kalo nggak aktif juga nggak masalah sih ya ini kan gua mau masih pertahanin si Lela ada di dalam ring guys lumayan satu setakan bunyi slayer itu ya walaupun dari efek link 2-nya udah nggak nampuset langsung hilang gak tuh dari ultinya ya kelas one shot one kill hilang cekrot buset sakit banget ini Lela Titan penambahan attacknya 3300 nggak tuh guys ya Johnson bintang 2 oke cari link ya udah lah kalo nggak ada estes nggak usah aktif guardian nggak masalah guys yang penting itu Johnson bisa nabrak aja lah ya dan ngasih bank time beberapa detik gitu kan lumayan juga guys let's go nah link bintang 2 oke cakep kayaknya gua kasih inspire nah Star Core ya gua pindah dah gantian ke link sama nah ini aja nih ini ada penambahan 150 physical attack-nya aja yang gua ambil guys sebenarnya untuk efek pasifnya nggak terlalu bagus guys ya nggak masalah lah yang penting linknya lebih sakit aja gitu ya gua ambil dari atributnya aja tuh guys let's go let's go udah keluar kandang ya lihat lelanya gede banget guys buset dapet setakan lagi ceprot hilang guinivernya dituruni bintangnya double kill triple kill banyak banyak hilang cepat ilang gak tuh guys ya buset ini udah lelanya jadi Star Core gunner yang dak makin sakit lagi item tersakit fisikal ada di Lela juga tuh BOD ya 3400 lho cok peningkatan attack-nya ya mantep banget ini ditambah penambahan sinergi dari efek aspiranya itu soft men di Lela ya anjay kelas nah ini kita bisa lihat flip up-nya guys ya waduh triple sick is back nggak tuh guys ya kalian disini udah lama kan nggak ngeliat triple sick triple sick dari gua nih guys ya dengan kehadiran aspiran ini udah enak banget ngebentuk combo yang fleksibel kayak gini guys ya triple sick plus 4 aspiranya juga kebentuk guys mantep banget ditambah eksperimen Lela nya Lela Titan nggak tuh ya Star Core gunner nya yang dak plus penambahan sinergi dari efek aspiranya itu soft men ya auto enak banget sih ya yang dilawan magema hero nya enggak terlalu tebel-tebel gas jadi bisa one shot one kill gitu ya ini juga dibantui sama efek aspiranya guys ditambah kita juga dapat kristalnya gander 2 biji remis layer 1 biji guys ya ditambah ya kalau funny nya bintang 2 ada tambahan sinergi lain lagi kayak contoh weapon Master itu kan bisa aktif juga guys bisa ngefleksibelin lebih banyak lagi itu sinergi yang aktif di lineup kita guys ya yang penting ini triple sick jadi guys ya udah lama juga nih gua nggak ngebentuk triple sick kayak gini makasih banget ya aspiran efeknya mantep banget gua seneng nih efek sinergi-sinergi yang kayak gini nih guys oke lah mungkin video gua kali ini gitu aja guys makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share video ke sosial media kalian gua Yudhavi see you next video guys cabut dulu ciao ngopi dulu guys untuk penutupan guys ya anjay widi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax